Oke guys, balik lagi. Boleh lihat? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan mengunjungi salah satu situs yang berada di Kabupaten Bantul ya guys. Nah, lokasinya sendiri itu berada di Dusun Mantup ya. Dusun Mantup, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, situsnya sendiri bernama Situs Mantup. Dan lokasi yang saya sekarang ini berada ya guys, itu berada di salah satu kedai kopi ya. Kedai kopi yang kebetulan ini masih tutup ya. Dan lokasi situsnya itu berada di utaranya ini. Jadi berada di utara sana, di arah saya sana itu, depan saya. Dan lokasi Situs Mantup ini juga dekat dengan salah satu museum yang cukup terkenal di Yogyakarta, yaitu Museum Wayang Kekayon, yang dulu sempat kita ulas secara singkat di salah satu video saya guys. Mungkin kalian bisa cek-cek kembali di channel kami ya guys. Dan juga, kalau mau menuju ke situs ini tuh, patokannya adalah salah satu tempat makan yang cukup terkenal juga di Yogyakarta, yaitu tempatnya Pak Ngupluk atau Depot Setiawan. Nah, itu gangnya masuk, ikutin saja sesuai dengan Google Map, nanti pasti akan diarahkan menuju ke situs ini. Mungkin kalian sudah penasaran seperti apa situsnya, yuk ikuti terus perjalanan saya. Nah, guys. Nah, kalau mau dari kedai kopi yang saya tadi ya. Tadi kalau mau ke situs ya harus melewatin ini guys. Nah, kebetulan kalau mau ke sini tuh pasti ada suara-suara rame tuh, karena memang di dekat sini tuh, sebelah sana ya, itu dekat dengan Umbul Tertow. Jadi, wajarlah kalau rame digunakan untuk mungkin berenang, apalagi musim panah seperti ini. Nah, lokasi situsnya itu ada di depan saya ini guys, di sebelah utara ini. Bisa kalian lihat ada pagarnya ini ya. Kalau kita mau menuju ke situs itu harus melewati gerbang di utara sana. Oke, mungkin kita langsung aja ke sana, yuk guys yuk. Nah, guys. Ini kita sudah sampai di gerbang di sisi utara ya. Karena memang gerbangnya cuma ini. Nah, kalau mau masuk ke situs mantep ya lewat sini guys. Dari tempat kita tadi ya. Nah, itu bisa kalian lihat dari sini kelihatan kedai kopi yang tadi ya. Nah, tadi kebetulan juga saya dan rekan-rekan yang ada di sini tuh ketemu dengan ibu-ibu yang sering membersihkan situs mantep ini. Dan memang kalau situs mantep ini tuh sering dibuka guys, sering dibuka. Dan kebetulan tadi juga ibunya juga ramah banget. Dan juga sedikit cerita-cerita ya mengenai situs mantep ini. Jadi, kalau kalian mau ke sini ya bisa banget ke sini. Nanti kalau nggak ada. Tapi biasanya ini memang sudah dibuka sih guys. Sudah dibuka. Dan nanti biasanya ketata ibunya tadi ya. Kalau sore pasti digembok. Gitu, seperti itu. Dan menurut sumber yang saya peroleh itu. Dan kata cerita dari ibunya tadi yang jaga di sini itu. Situs mantep ini itu pertama kali ditemukan oleh penduduk sekitar sini. Ketika itu sedang melakukan penggalian penurunan permukaan sawah. Ini kan sawah guys. Dilakukan penurunan biar bisa untuk saluran irigasi juga dan lain sebagainya. Dan ketika digali lebih kurang 1,4 meteran ya. 1,4 meteran itu ditemukan batu-batu dari situs mantep ini. Yang kemudian dilaporkan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya. Ke arkeologi juga. Dan kata ibunya tadi ketika dilaporkan pada Juli ya. Ini penemuannya adalah Juli tahun 1991. Ketika itu juga tahun 1991 ketika dilaporkan langsung ditindaklanjuti sama BPJP. Dan dinas-dinas terkait. Dan dilakukanlah ekskavasi. Seperti itu guys. Dan ketika dilakukan penggalian. Juga ditemukanlah lapisan vulkanik. Jadi di sini itu ketika melakukan penggalian situs mantep ini. Ada ditemukan lapisan vulkanik. Nah ini membuktikan bahwa dulu situs mantep ini memang terkena lahar atau abu dari letusan gunung merapi. Makanya mungkin tertimbun seperti itu guys. Ini kita dekat ke situ ya guys. Nah guys kita sudah sampai di bangunan situs utama ya. Itu bisa kalian lihat secara fisik memang kalau dilihat tuh berbentuk seperti kotak-kotak berjumlah tiga buah ya. Yang membentang secara garis lurus dari utara ke selatan. Mungkin kita ke sisi yang selatan dahulu ya. Saya jelaskan ya guys. Nah ini di sisi selatan ini. Itu situs ini tuh terbuat dari yang di sisi selatan sendiri ya. Itu terbuat dari batu putih. Dengan ukuran 2,28 meter x 2,28 meter. Dengan bangunan di tengahnya sendiri berunggah ya guys. Berunggah seperti mungkin buat menaruh sesuatu dan lain sebagainya. Nah kemudian kita bergeser ke yang di sisi tengah. Nah di sisi tengah ini juga terbuat dari batu putih. Hampir sama dengan yang di sisi selatan. Hanya ukurannya aja yang berbeda. Jadi yang di sisi selatan ini ukurannya 2,16 meter x 2,16 meter. Nah kemudian yang berbeda sendiri lagi itu yang berada di sisi utara guys. Jadi kalau yang di sisi utara ini itu terbuat dari batu batal. Dengan ukuran 2,5 meter x 2,5 meter. Dengan ciri-cirinya hampir sama dengan yang di sisi selatan dan di tengah. Yaitu ada rongga di bagian tengahnya. Nah dari hasil ekskavasi ya guys. Dari hasil ekskavasi dari arkeologi dan Balai Perestarian Cagar Begaya. Di bangunan situs yang berada di tengah ini. Ditemukan sebuah arca. Arca bernama Arca Kaliana Sundaramurti. Dengan ukuran lebih kurang 70 cm x 35 cm x 20 cm. Yang terbuat dari batu kandesit. Nah arca yang ditemukan di tengah ini itu menggambarkan sebuah sosok. Eh sosok seorang laki-laki dan perempuan berjejeran dan bergandengan tangan. Nah dari arkeologi sendiri menduga bahwa arca tersebut itu menggambarkan perkawinan siwa dengan parvati atau parvati guys. Seperti itu. Dan menurut sumber yang saya peroleh dari tadi. Ini ibu-ibu yang tadi ya yang menjaga di situs ini. Itu arcanya ini dibawa langsung ketika ditemukan itu langsung dibawa ke prambanan sana. Jadi arcanya disimpan di area prambanan sana. Seperti itu. Nah dari arkeologi penemuan. Eh dari arkeologi yang menemukan arca tersebut. Kemudian menyimpulkan bahwa situs mantub ini. Dulu ya diduga. Ada merupakan bangunan suci yang digunakan untuk melangsungkan upacara perkawinan. Jadi dahulu kalau ada upacara perkawinan itu dibawa ke bangunan suci. Yaitu di situs mantub ini. Yang dimana nanti upacara tersebut dapat mendapatkan berkah dari dewa yang diupacarakan di bangunan suci ini. Seperti itu. Dan selain tiga buah situs ini ya guys. Tiga buah situs utama ini juga ditemukan tiga bangunan. Eh bukan bangunan. Tiga serpihan bangunan lain yang berada di sisi timur. Berada di sana. Mungkin kita sambil mendekat ke sana. Nah oh iya sambil ngomong-ngomong ya guys. Jadi tadi sempat ngobrol dengan ibunya yang membersihkan tempat ini ya. Bahwa kalau mungkin musim hujan ya. Musim hujan. Kemudian kalau kalian mau kesini itu biasanya disini penuh dengan air guys. Penuh dengan air. Jadi nunggu suruh dulu. Makanya beberapa mungkin mahasiswa yang ingin melakukan penelitian disini. Kalau waktu musim hujan itu biasanya disini terendam. Ini nunggu suruh dulu baru bisa kita kayak tadi mendekati situs dari situs mantup. Ini tiga bangunan. Nah ini yang ditemukan selain dari tiga bangunan utama tadi ya. Nah ini ada tiga buah batu ya. Yang disini itu adalah zoni. Dari menurut sumber yang saya perlukan ini adalah zoni. Penemuan zoni. Kemudian yang disini adalah juga zoni guys. Yang ditengah ini adalah zoni juga. Dan kemudian yang di paling... Mana ya ini? Paling timur ya. Timur. Paling timur ini terdapat 14 ya. 14 buah bangunan. Bangunan apa serpian sembilan. Bangunan yang tidak ketawi. Ini asal-usulnya tempatnya dimana atau mungkin rangkaian dari mana itu belum diketawi. Jadi ditunggu disini mungkin atau mungkin memang sudah seperti ini. Saya juga belum tahu. Seperti itu guys. Nah guys. Jadi tadi menurut sumber yang saya peroleh ya. Dari salah satu juga penjaga datang kesini. Dari anaknya ibunya yang sering bersihin disini ya. Yang bangunan yang ditemukan di sisi timur yang tadi saya jelaskan itu. Ternyata memang tidak ditemukan di arah sini. Tapi di sekitaran tempat warga-warga di sekitar sini guys. Seperti itu. Dan penemuan dari tiga buah benda tersebut. Kata tadi bapak penjaganya. Itu ditemukan lebih dulu daripada situs mantup-mantup ini. Seperti itu. Dan menurut sumber yang saya peroleh juga. Dari hasil temuan-temuan dari arkeologi yang ada di situs mantup ini. Itu dapat ditarik kesimpulan dari arkeologi itu menyimpulkan bahwa memang situs mantup ini dinamakan sebuah situs. Bukan candi pada umumnya. Karena apa? Karena memang bangunan-bangunan dari situs mantup ini itu sudah tidak diketahui lagi bentuknya seperti apa. Karena memang dari segi bangunan yang sudah mengalami kehancuran dan juga mungkin ya itu tadi efek dari bencana alam yang terjadi ketika erupsi merapi ya mungkin entah beberapa tahun yang lalu. Seperti itu guys. Dan dari arkeologi juga menyimpulkan bahwa kemungkinan situs mantup ini dibangun pada abad ke-8 atau 9 masehi guys. Dan situs mantup ini tidak ditemukan sebuah hiasan atau ornamen-ornamen hias yang ditemukan seperti pada candi-candi pada umumnya. Makanya tidak disebut bahwa ini adalah sebuah candi. Tapi dinamakan sebuah situs. Seperti itu guys. Dan untuk retribusi sendiri ya guys kalau untuk retribusi masuk itu tidak ada. Tapi kita juga kalau ada tau kuncinya ya harus izin kalau mau masuk ke sini. Alangkah baiknya izin dulu lah. Seperti saya tadi untung tadi penjaganya itu nyamperin kita jadi kita juga izin ya sopan santun lah. Seperti itu. Dan kalau untuk fasilitas ya untuk fasilitas MCK sendiri saya lihat nggak ada guys. Nggak ada karena ini memang area persalahan. Kalau mungkin kalau mau ke toilet dan lain sebagainya atau mau sholat ya mungkin bisa numpang di sini. Di kedai kopi kalau buka ya. Atau kalau nggak nyari-nyari musola di sekitar sini. Seperti itu. Dan kemudian kalau untuk parkir sendiri ya. Atau parkir sendiri kita berada di tadi parkir di pinggir jalan situ. Jadi untuk motor bisa di parkir di pinggir jalan situ. Kalau mobil ya mungkin ya pinter-pinter aja karena di pinggir jalan ya guys. Seperti itu. Ya pokoknya pada intinya jangan pernah melupakan sejarah kita sebagai generasi penerus harus selalu melestarikan dan menjaga warisan dari nenek moyang kita. Dan tetap stay terus di channel kita boleh lihat dan tunggu keseruan-keseruan kita selanjutnya. Oke guys mungkin itu dulu. See you next time. Nah itulah tadi kunjungan kami ke situs Mantuk. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian memang suka. Terima kasih guys. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax